Intro Kerajaan Singatari merupakan salah satu kerajaan di Nusantara Kuno Kerajaan ini dianggap sebagai salah satu peninggalan terkait historis terkait kemantriman di Indonesia Didirikan oleh Gen Arok pada 1222 Masehi Kerajaan bercorak Hindu-Buddha ini memimpikan untuk dapat menjadi penguasa Tanah Jawa Sayangnya, masa kejayaan dari kerajaan ini tidak berlangsung lama dan berakhir tengah kematian dari Kertanegara Warisan sejarah diturunkan oleh Kerajaan Singatari dapat kita lihat melalui peninggalan-peninggalannya Bukti arkeologis yang ditemukan terkait sejarah Kerajaan Singatari Membantu kita untuk menilai apa yang sebenarnya terjadi di masa lapau Sejarah lahirnya Kerajaan Singatari Lahirnya Kerajaan Singatari yang pada awalnya bernama Tumpapel Lahir dari keinginan Ken Arok untuk memperistrikan Dedet Yang saat itu merupakan istri dari Tumpul Ametung Keinginan Ken Arok tersebut membuatnya membunuh Tumpul Ametung Sehingga ia dinumatkan menjadi Hakumu, Tumpapel Sekaligus memperistrikan Dedet Kemudian Ken Arok melakukan penyerangan terhadap Daha dengan izin para Bahmana Menangan Ken Arok meluluk melantahkan Daha menjadi pertanda berdirinya sebuah Kerajaan Baru Yaitu Singatari Dengan gelar Sri Rangga Raja Takhtar Abu Murkubi Ken Arok saat itu segera menaiki tahta sebagai Raja Pertama Kerajaan Singatari Dan melahirkan sebuah wangsa baru Wangsa ini diberi nama Raja Tak Atau Girinda Selanjutnya Wangsa tersebut akan menurunkan Raja-Raja Singatari dan Majapahit yang menguasai Jawa Letak Kerajaan Singatari Dapat kita ketahui bahwa Lokasi Kerajaan Singatari berada di Jawa Timur Kerajaan ini berada di Tumpapel Yang saat ini letaknya diketahui di Kecamatan Singatari Kabupaten Malang, Jawa Timur Seperti yang kita ketahui Dalam sejarah Kerajaan Singatari sendiri Merupakan pemersatu dari daerah Kediri dan Kemampel Pada saat tersebut Raja yang memimpin Kerajaan Singatari Kepemimpinan Kerajaan Singatari memiliki sejarah yang unik untuk dibahas Hal ini lataran pergantian rajanya terjadi sebagai besar Akibat perang saudara dan rata keinginan untuk balas dendam Berikut merupakan taktar kepemimpinan dari Kerajaan Singatari dari awal hingga keturunannya Menurut hitam para rata Yang pertama Ken Arok 1222-1227 Masehi Yang kedua Anu Sapati 1227-1284 Masehi Toh Jaya 1248 Masehi Wisnu Brahmana 1248-1272 Masehi Kertanegara 1272-1292 Masehi Masa Kejayaan Kerajaan Singatari Kerajaan Singatari terhadap pada masa kejayaan Saat itu dibawah pemerintah raja terakhir yaitu Kertanegara Kejayaan Kerajaan ini terlihat melalui pencapaian yang diberikan oleh Kertanegara Kertanegara dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas Khususnya dalam bidang politik dan keagamaan Pada saat memimpin Singatari pada masa itu Kertanegara juga diketahui memiliki pengetahuan yang sempurna dalam ilmu Kertanegaraan, ilmu tentang hakikat, ilmu pengetahuan dan bahasa serta Patuh terhadap aturan agama Jakrawala, Mandala, Dwi Pantara merupakan sebuah wawasan Kematriman yang digagat oleh Kertanegara Gagatan ini yang kemudian memperfori aksi dan kejayaan yang diberikan Kerajaan Singatari Gagatan politik untuk menyatukan pulau-pulau di luar Jawa Agar duduk dalam suatu kepemimpinan merupakan gagatan yang diberikan oleh Kertanegara Puncak kejayaan dari Singatari juga terlihat dari kerjasama yang terjalin Hubungan diplomatik yang diberikan Singatari pada saat itu Terlihat pada saat mereka mengirimkan ekspedisi Bahari ke Kerajaan Melayu dan Campa Saat di Vietnam Tujuan hubungan diplomatik ini adalah untuk mencegah serangan Mongol Yang saat itu diisukan akan melakukan serangan ke wilayah Asia Tenggara Keruntuhan Kerajaan Singatari Keruntuhan Kerajaan Singatari ditandai dengan kematian Kertanegara Yang merupakan kerajaan terakhir dari kerajaan ini Kematian Kertanegara yang disuatkan oleh serangan dari Jaya Katuang Pada tahun 1292 Menjadi penanda berakhirnya agenda politik kerajaan ini Setelah kematian Kertanegara Beberapa daerah Singatari mulai melepaskan diri Tetapi pencapaian Kertanegara tetap menjadi inspirasi bagi penerusnya Selain itu Pengadopsian atas konsep pemikiran Kertanegara juga dilakukan Adopsi terhadap Cakrawala Mandala Jui Pantara Diteruskan oleh Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya Menantu Raja Singatari terakhir Kertanegara Pada awal berdirinya wilayah kerajaan ini hanya berada di bekas wilayah Singatari Namun Majapahit terus melakukan ekspansi baik di wilayah Jawa maupun luar Jawa Peninggalan Kerajaan Singatari Penemuan terhadap peninggalan Kerajaan Singatari menjadi salah satu bukti ekspansi yang dimiliki oleh kerajaan ini Berikut merupakan peninggalan Kerajaan Singatari Yang pertama Jawa di Singatari ditemukan tahun 1803 oleh Nikolaus Angerland Di tengah hutan Jawa di kota kecematan Singatari Ketan Kota Malang Begitu saja cara kerajaan Singatari Tetap setelah terus channel saya sekit Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh